Jawa Barat didampingi kepala desa Lembur Sawah Babimsa Babimastokohulama BPD Pemuda serta unsur lapisan masyarakat lainnya menyerahkan bantuan Gubernur kepada warga masyarakat desa Lembur Sawah bantuan ini tentunya diberikan kepada warga masyarakat miskin yang terkena dampak dari virus corona Menyalurkan program bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat Berupa satu paket sembako dan juga telur serta uang Rp 150 kepada Rp 1.258.54 di masyarakat yang tersebar di delapan desa Salah satunya ada di desa Lembur Sawah ini Secara umum warga masyarakat tentu merasa bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan bantuan karena pandemi ini kan menyebabkan Tetapi tentu ada berbagai pintu yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur Ada berbagai pintu-pintu bantuan untuk pengakomotif itu Tentu tidak semua masyarakat dari bantuan ini terpenuhi Tetapi dari sektor atau bantuan lain masyarakat sudah tidak disiapkan Setahun ini hari ini, di bulan ini kita sudah mendapatkan dari BPNT, kemudian dari PKH dan juga dari bantuan provinsi Kita sedang persiapkan untuk dari kekuatan dan juga dari desa Awalnya memang beberapa masyarakat, pemerintahan desa juga sempat merespon kekhawatiran masyarakat untuk berima bantuan Ini tentu ditinggalai oleh ada beberapa data yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan apa yang disiapkan Tapi setelah kita berikan penjelasan bahwa ini data yang dipakai oleh DTKS Sedangkan bantuan lain itu sebagian menggunakan data baru Yaitu data dari DTKS yang oleh Pak RT, Pak RWnya sempat melakukan verifikasi dan usulkan Alhamdulillah setelah mereka paham dan mengerti Jadi hari ini kita bisa lihat pembagian bisa dilaksanakan dengan ketip, aman dan masyarakat yang lain yang belum mendapatkan Ada pintu-pintu yang sudah disiapkan dan hari ini kita sedang memproses Untuk Desa Lulusawah 252 252 ya? Iya Saya tidak mungkin Pak dari jumlah KK sekian ribu gitu Kan ada yang sudah terjawab oleh PKH, ada yang BPNT Nah ini dari BPNT, nanti ada juga pintu lain Kalau nggak kebagian masih menunggu pintu lain Totalnya semua sih berapa sih? Apanya? Yang dibagi? 252 Keseluruhan kalau Desa berapa? Yang dibutuhkan? Sebanyaknya itu Pak KK-nya 10 ribu jiwa disini Yang kebutuhkan gitu Biasanya berapa gitu? Totalnya ada rinciannya Jadi kita punya data BPNT sekian, tapi realnya kan mesti lihat datanya Kemudian BPNT, PKH, GORR, itu pintunya udah disana gitu Ini pintu Bantrop 252 gitu Nanti ada pintu BLT dari Dana Desa yang 30% itu Betul, kita punya 153 orang dari BLT Karena kan peruntukannya jelas Jadi terkaper semua itu ya? Enggak, belum terkaper semua Kira-kira ada problem nggak? Tapi yang namanya ini harus bersyukur kita menerima apa adanya ya Yang namanya harapan kan semuanya juga bau gitu Tapi kan dengan keterbatasan Kan disiasatinya dari beberapa pintu Kan kita masih punya 19 pintu Oh, 19 pintu ya Tapi nggak ada kembalasnya Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak Nah, cuma itu aja Bu Ya, makasih Pak ya Ya, sama-sama Para kepala desa Mari kita sama-sama untuk bisa memantau dan berdoa Agar wilayah kita terbebas dari corona Dan sekaligus mengecek terkait dengan situasi dan kondisi Di wilayah masing-masing hal itu disampaikan Camat Cicantayan kepada berita 7 Senin 11 Mei 2020 Camat dan kepala desa pun juga mengimbau Kepada warga masyarakat yang belum kebagian harap Bersabar pihak camat dan kepala desa Sedang berupaya untuk mencari dan mengambil langkah yang terbaik Untuk warga masyarakat terutama warga yang terkena dampak virus corona ini Dari Kabupaten Sukabumi Happy Hermawan Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton